Pemirsa sejumlah tabloid Prabowo Gibran beredar di Solo, Jawa Tengah. Tabloid tersebut berisi profil Prabowo Gibran dan capaiannya selama menjabat wali kota Surakarta. Bahwa seluruh Surakarta menegaskan tidak menemukan adanya pelanggaran atas tabloid itu. Tabloid bernama Indonesia Maju berisi profil Prabowo Gibran lengkap dengan 4 program unggulan, salah satunya dana abadi pesantren, startup, milenial, kislansia, dan kartu anak sehat. Menurut bawah seluruh kota Surakarta, tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran. Di dalam tabloid juga tidak ditemukan kata menghasut serta tidak ada unsur sara ataupun hoax. Pengurusan PKPU 15 tahun 2023 bahwa salah satu metode kampanye itu adalah penyebaran bahan kampanye kepada umum. Nah, bahan kampanye ini melebuti beberapa hal, misalnya stiker, pamflet, banner yang itu ada ketentuan aturan dan ukurannya, kemudian misalnya ada apa pakaian, penutup kepala, kemudian alat tulis, alat makan, dan minum. Nah, di poin ke M itu adalah atribut lain sepanjang itu tidak melanggar ketentuan. Nah, dimaknai bahwa tabloid itu merupakan bahan kampanye karena dia tidak melebihi, dikonversikan itu menjadi 100 ribu. Bahan kampanye ini maksimal atau diketentuan adalah tidak boleh melebihi dari 100 ribu. Seperti itu, Mas. Jadi, sepanjang juga di dalam tabloid itu tidak ada unsur pelanggaran 280, misalnya menghasut, kemudian isusara, usuran kebencian, hoax, dan politik uang di situ. Hal senada juga diungkapkan pengamat politik Jerry Sumampau yang mengatakan, beredarnya tabloid pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sah-sah saja. Walaupun terkesan tidak etis karena tabloid diedarkan di wilayah yang notabene merupakan kandang banteng atau PDI perjuangan. Kampanye kemanapun atau penyebaran alat kampanye ke siapapun sebetulnya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan terkait dengan itu. Bicara soal etis, tentu ya tidak etis karena etika itu kan terkait dengan sopan santun. Nah kenapa tidak etis? Karena hal-hal seperti itu bisa memicu konflik, bisa memicu perkelahian. Kalau ada resistensi, kalau ada kemarahan, dan ada reaksi balik dari pihak yang tidak menerima penyebaran alat sosialisasi kampanye itu di tempat yang sudah di-clear atau sudah ketahuan bahwa itu bukan pendukung mereka. Jadi alat perangkat seperti itu akan memicu emosi. Sebelumnya, memasuki masa kampanye, spanduk dan tabloid Prabowo Gibran mulai beredar di masyarakat salah satunya di kampung Panggung Rejoce, Bersolo, Jawa Tengah. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!